Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Higi Ferry berikut ini adalah cara melakukan injektor shut off manual dengan menggunakan Volvo Text Tool pada dump truck Volvo FME 440 versi 4 injektor shut off manual pada versi 4 ini berbeda dengan pada versi 2 jadi terus simak videonya sampai selesai jangan lupa subscribe, like, dan share video saya terima kasih oke guys, setelah kita masuk pada Volvo Text Tool kemudian kita pilih menu test di bagian atas itu selanjutnya pilih menu engine atau function group 2 selanjutnya pilih menu fuel system kemudian pilih menu injektor shut off manual kemudian klik start nah tujuan dari injektor shut off manual ini adalah untuk memeriksa injektor pada engine tersebut secara manual dengan cara menonaktifkan fungsi atau kerjanya dari injektor tersebut nah berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita bisa melakukan injektor shut off pada engine ini jika semua syarat tersebut sudah terpenuhi selanjutnya klik confirm kemudian klik continue berikut ini adalah informasi sebelum kita melakukan injektor shut off manual yang pertama adalah ketika injektor dimatikan maka engine control module atau EJM akan mencoba untuk mengimbangi injektor yang telah dimatikan tersebut kemudian yang kedua akan terjadi perubahan kecepatan dan konsumsi bahan bakar saat dilakukan injektor shut off atau injektor dimatikan yang ketiga bila tidak terjadi perubahan saat injektor di shut off atau dimatikan hal ini kemungkinan terjadi kerusakan pada injektor atau pada komponen silinder untuk melakukan injektor shut off caranya kita klik pada tombol yang bagian atas berikut ini adalah injektor sedang di shut off nah disini terjadi perubahan pada engine load dan engine fuel rate selanjutnya jika kita ingin mengaktifkan lagi kita klik lagi pada tombol yang sudah kita klik sebelumnya kemudian di samping sebelah kanan ada nilai parameter yang pertama ada engine speed kemudian ada engine load ada engine fuel rate dan ada total injektor yang sudah dimatikan nah untuk berikut ini adalah tidak ada injektor yang di shut off atau dimatikan terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! jika kita shut off injektor dan pada engine tidak ada perubahan dan engine load tidak berubah kemungkinan bisa terjadi masalah pada injektor atau pada silinder tersebut perbedaan injektor shut off pada Volvo versi 2 dan versi 4 adalah pada versi 4 ini kita bisa melakukan injektor shut off lebih dari satu injektor nah disini terdapat 3 injektor yang sedang dimatikan jika pada versi 2 hanya satu injektor yang bisa dimatikan oke guys sekian tutorial dari saya cara melakukan injektor shut off manual dengan menggunakan Volvo text tool pada dump truck Volvo FMX 440 versi 4 semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share video saya terima kasih selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!